Pemirsa momentum libur lebaran menjadi berkah bagi sebagian besar pedagang oleh-oleh Kaspuncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam satu hari, para penjajah makanan tersebut bisa merob untung hingga 5 juta rupiah per hari, bahkan beberapa makanan favorit Kaspuncak bisa habis terjual dalam satu hari. Momentum libur lebaran kembali membawa berkah bagi sebagian besar pedagang oleh-oleh yang menjual aneka jenis panganan khas puncak di sebuah rest area atau tempat peristirahatan. Di jalan raya puncak Bogor, Jawa Barat, salah satunya adalah Nur Aini. Di lapak kecilnya yang hanya seluas 3x2 meter itu, ia bersama rekan-rekannya menjual beragam panganan seperti keripik tempe, keripik bayam, kue mochi, tape, talas Bogor, dan sebagainya. Selama libur lebaran, Nur Aini mampu meraup omset hingga 5 juta rupiah per hari. Pejual asal Bogor ini mengaku lapak dagangannya mulai ramai di serbu pembeli yang berwisata ke kawasan puncak sejak 10 hari sebelum Idul Fitri dan Hari Raya Idul Fitri. Pedagang lain, Dede, mengatakan sejumlah oleh-oleh primaduna puncak seperti tape bisa habis terjual sebanyak satu kuintal dalam satu hari. Seperti bayam, tempe gitu, tape, ubi, ubi celembu, laris tuh, alhamdulillah. Omsetnya alhamdulillah naik. Iya, kalau misalkan puasa kan emang sepi ya, kurang pengunjungnya, kalau setelah itu lebaran, alhamdulillah. Omsetnya tuh pun naik. Hari Raya juga udah rame, hari Raya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Dari hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sekarang hari Rabu ya, alhamdulillah gitu. Pokoknya mah seminggu lebaran udah sampai 10 hari lah. Kalau udah normal, udah pada masuk kerja baru normal lagi gitu.